Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali perkembangan terbaru covid-19 yang ada di Indonesia seperti yang disampaikan hari ini oleh jurubicara pemerintah bahwa hari ini ada perkembangan yang cukup lumayan teman-teman yaitu perkembangan covid-19 per tanggal 16 April 2020 kalau kita lihat teman-teman di media online yaitu di kompas.com ini pada hari ini yang terkonfirmasi adalah 5.516 ada tambahan 380 kasus kemudian yang dirawat ini 4.472 yang meninggal 496 dan yang sembuh 548 jadi ini ada harapan baru teman-teman dimana hari ini yang sembuh ini adalah lebih banyak daripada yang meninggal dunia kalau hari-hari kemarin ini yang meninggal lebih banyak daripada yang sembuh tetapi ini mulai ada trend yang cukup bagus jadi yang sembuh ini lebih banyak daripada yang meninggal dunia mudah-mudahan kedepannya akan terus begitu jadi yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal dunia kemudian teman-teman kalau kita lihat paparan di beberapa provinsi kita melihat bahwa DKI Jakarta ini masih nomor 1 terbanyak yang terkena kasus virus corona yang terkonfirmasi yaitu 2.670 yang meninggal 244 dan sembuh 202 kemudian di bawahnya ada Jawa Barat yang terkonfirmasi 570 meninggal 53, sembuh 28 kemudian Jawa Timur terkonfirmasi 514 meninggal 46 dan sembuh 86 dan ini yang membuat kita melihat Jawa Timur ini agak luar biasa teman-teman karena sebelumnya ini masih di bawah Banten sekarang sudah naik melebihi Banten dan nomor 3 yaitu 514 kemudian yang meninggal 46 dan sembuh 86 kemudian yang di bawahnya adalah Jawa Tengah teman-teman ini Jawa Tengah juga luar biasa peningkatannya ini biasanya itu di bawah Banten sekarang mulai naik yang terkonfirmasi 300 yang meninggal 27 dan sembuh 19 kemudian di bawahnya Banten terkonfirmasi 297 meninggal 32 dan sembuh 7 kemudian disusul Sulawesi Selatan terkonfirmasi 271 meninggal 23, sembuh 42 Bali terkonfirmasi 113 meninggal 2 dan sembuh 32 Papua terkonfirmasi 80 meninggal 6 dan sembuh 15 Sumatera Utara terkonfirmasi 79 meninggal 9, sembuh 12 kemudian daerah istimewa Yogyakarta ini terkonfirmasi 62 meninggal 7 dan sembuh 18 itulah teman-teman beberapa provinsi yang terkonfirmasi datanya dan masuk di data kugus tugas COVID-19 angkanya seperti itu dan Jakarta ini masih nomor 1 terkait masyarakat yang terpapar virus corona lebih banyak tetapi secara nasional teman-teman kita agak punya harapan bahwa ini jadi yang sembuh ini lebih banyak daripada yang meninggal dunia ini adalah data terupdate hari ini 16 April 2020 nah teman-teman kalau kita melihat DKI Jakarta ini angkanya memang cukup tinggi tetapi kita melihat upaya Pak Anies Baswedan ini berupaya sekuat tenaga mencurahkan pikiran hari demi hari memikirkan Jakarta agar Jakarta ini menurun angkanya orang-orang yang terkena COVID-19 dari mulai pengajuan yang diajukan kepada Presiden yaitu karantina Jakarta kemudian belum ditangkapi muncul PSBB dan Pak Anies Baswedan mengusulkan PSBB dan akhirnya disetujui hari-hari ini Jakarta melakukan PSBB yaitu pembatasan sosial bersekala besar dan yang menarik teman-teman pada hari ini Pak Anies Baswedan mengusulkan kepada Menteri Perhubungan at Interim yaitu yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan supaya KRL komuter lain ini dihentikan karena Pak Anies melihat bahwa penumpang yang ada di KRL tidak menjamin bahwa disitu akan ada physical distancing social distancing jadi kereta juga sebaiknya berhenti dulu selama masa PSBB ini permintaan Pak Anies Baswedan yang disampaikan rapat dengan pendapat dengan anggota DPR dan ini adalah upaya-upaya Pak Anies Baswedan untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona yang ada di Jakarta nah teman-teman terkait berita COVID-19 yang merupakan pandemi dan wapah di Indonesia ada berita yang cukup menarik dari staf khusus Presiden Jokowi Andi Taufan yang berkirim surat kepada camat seluruh Indonesia ini mendapat sorotan dari pengamat politik diantaranya ada Refli Harun kemudian ada ex-KPK jadi mantan KPK ini juga menyoroti terkait staf khusus Presiden Andi Taufan kenapa menyoroti seperti itu karena ada hal yang aneh terkait staf khusus ini menyoroti camat-camat se-Indonesia dalam rangka sebenarnya adalah untuk penanganan COVID-19 membantu secara kemanusiaan tetapi ini disorot oleh para ahli pengamat politik kenapa staf khusus langsung mengeksekusi sebuah program apa tugas dari staf khusus Presiden yang di awal sebenarnya ini juga dipertanyakan publik kenapa Presiden mengangkat staf khusus milenial yang jumlahnya 7 apa tugas-tugas dari staf khusus milenial bukankah staf khusus itu adalah memberikan masukan kepada Presiden jadi hanya masukan tidak melakukan eksekusi jadi kalau seorang pejabat melakukan eksekusi ini berarti sudah melampaui tugasnya dan ini bisa diartikan tumpang tindih dengan jabatan yang yang nah teman-teman kalau kita melihat di kumparan ini ada judul yang cukup menarik Refri Harun soal surat staf khusus Andi Taufan berkuasa sambil berbisnis ini juga cukup menarik teman-teman jadi orang yang berkuasa ini juga bisa melakukan bisnis dan ini sebenarnya bukan rahasia umum namanya orang yang berkuasa bisa melakukan segala hal termasuk juga berbisnis kemudian yang berikutnya ini ada tanggapan dari ex-KPK yang mengatakan ex-pimpinan KPK minta staf sus presiden Andi Taufan mundur kalau punya malu kalau punya malu harusnya mundur tidak usah mempertahankan kemudian Refri Harun juga mengatakan teman-teman Refri Harun mengatakan staf sus Andi Taufan baiknya mundur ketimbang jadi beban presiden nah teman-teman apa sebenarnya berita konkret terkait dari Andi Taufan ini selaku staf khusus presiden kita lihat beritanya teman-teman dari Pak Rafli Harun yang mengatakan bahwa Rafli Harun soal surat staf sus Andi Taufan berkuasa sambil berbisnis kita lihat beritanya teman-teman kritik terhadap staf khusus presiden Jokowi Andi Taufan Garuda tak berhenti meski suratnya kepada camat se-Indonesia telah dicabut kini kritik datang dari pakar hukum tata negara Rafli Harun kemudian teman-teman kita baca berikutnya Rafli Harun menyatakan apa yang diperbuat Andi Taufan melalui surat tersebut tidak bisa ditolerir karena merupakan bentuk konflik of interest atau konflik kepentingan jadi mengirim surat kepada camat se-Indonesia itu adalah ada kepentingan konflik of interest satu sisi sebagai pejabat sebagai staf khusus presiden tetapi dia berkirim surat kepada camat ini kalau kita melihat ada sesuatu yang salah jadi apa haknya apa wenangnya staf khusus presiden berkirim surat kepada camat bukankah camat itu adalah di bawah bupati di atas bupati gubernur di atas gubernur mendagri apa tidak sebaiknya yang berkirim surat itu mendagri kemudian ditempusan ke gubernur gubernur ke bupati bupati ke camat kenapa ada staf khusus langsung ke camat jadi ada yang dilampaui ada yang ditinggal jadi presiden kemudian mendagri setelah mendagri gubernur bupati camat jadi ini langsung ke bawah kemudian kita lihat lagi teman-teman sebab antitauhan telah memanfaatkan jabatannya sebagai staf presiden dengan mengirim surat ke camat se-indonesia meminta dukungan kerjasama PT Amarta Mikro Fintech Amarta dalam program relawan desa lawan COVID-19 Andi Taufan Andi Taufan tercatat merupakan CEO dari perusahaan tersebut jadi sebagai kepala pimpinan dari perusahaan tersebut Andi Taufan ini berkirim surat kepada camat sementara dirinya adalah staf khusus presiden jadi saya pikir ini ada hal yang salah yang dilakukan oleh Andi Taufan yang sebenarnya Andi Taufan itu telah mencabut surat dari camat itu kemudian dia minta maaf jadi ini ada satu yang salah apakah cukup dengan minta maaf terus urusan selesai kalau semua itu dilakukan seperti ini ini yang bahaya jadi akan ada tumpang tindih tugas yang harusnya ia lakukan apakah staf khusus itu tugasnya berkirim surat kemudian pekerja di lapangan kepada camat pekerja sama dengan camat atau yang kebawah itu atau dia tugasnya adalah memberikan masukan-masukan kepada presiden kemudian kita lihat lagi bawahnya teman-teman cara-cara seperti ini yang tidak boleh dibenarkan walau saya paham orang lingkar kekuasaan yang main kekuasaan seperti ini kebetulan dia ketahuan karena pakai surat yang pakai telepon dan sebagainya mungkin tidak ketahuan ujar roughly kepada wartawan pada hari Rabu 15 April 2020 memang itu bisnis dan politik orang berkuasa sambil berbisnis jadi bisnisnya bisnis kekuasaan dan selalu ada orang-orang yang berbisnis di lingkar kekuasaan lanjut komut pelindung satu persero itu ini teman-teman gambar dari Andi Taufan masih muda dan ini adalah staf khusus presiden milenial kenapa mengangkat staf khusus milenial karena juga ada tanggapan dari beberapa pakar politik apakah presiden harus mengangkat staf khusus milenial bukankah presiden sudah punya KSP sudah punya menteri sudah punya staf khusus yang juga cukup banyak jadi pembantu-pembantu presiden menteri-menteri juga cukup banyak apakah perlu mengangkat staf khusus milenial ini juga dipertanyakan apalagi yang dilakukan Andi Taufan ini adalah sesuatu yang salah jadi tumpang tindih kemudian kita lihat teman-teman bawahnya Rafli pun membeberkan alasan mengapa perbuatan Andi Taufan tak bisa ditolelir pertama Andi Taufan tidak taat pada pembagian tugas Rafli mengatakan staf khusus hanya memberikan masukan atau pertimbangan kepada presiden bukan eksekusi jadi kalau saya melihat teman-teman ini ada tumpang tindih kenapa Andi Taufan melakukan eksekusi langsung ke bawah bukankah masalah virus corona itu sudah ditangani oleh gugus tugas yang sudah disampaikan setiap hari melalui jurubicaranya menyampaikan perkembangan covid-19 itu secara organisasi sudah rapi sudah tertata dari pusat sampai daerah ada gugus tugas percepatan penanganan covid-19 sudah ada yang menangani jadi tidak perlu staf khusus presiden langsung menangani masalah covid-19 tugas staf khusus adalah memberikan masukan kepada presiden Jokowi kemudian teman-teman yang kedua Andi Taufan tidak berwenang menggunakan kop sekretariat kabinet terakhir kata Rafli perbuatan Andi Taufan secara terang-terangan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik lantaran terbukti conflict of interest nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Rafli Harun bahwa yang kedua ini cukup patal yaitu Andi Taufan menggunakan kop surat sekretariat kabinet yang seharusnya ini tidak digunakan oleh staf khusus presiden seperti yang dilakukan oleh Andi Taufan jadi inilah yang saya maksud adalah tumpang tindih conflict of interest yang dilakukan oleh Andi Taufan kemudian kita lihat lagi teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan mantan pimpinan KPK pimpinan KPK minta stafsus presiden Andi Taufan mundur kalau punya malu ini Laude M. Sarip teman-teman yang cukup masih garang saya melihat jadi Laude ini cukup tegas menyoroti persoalan-persoalan pemerintahan apalagi beliau adalah mantan pimpinan di KPK kita lihat teman-teman beritanya kritik terhadap staf khusus presiden Jokowi Andi Taufan Garuda juga datang dari ex-pimpinan KPK Laude M. Sarip Sarip menilai apa yang dilakukan Andi Taufan merupakan bentuk konflik kepentingan jadi conflict of interest konflik kepentingan satu sisi sebagai staf khusus presiden satu sisi sebagai orang yang mak eksekusi yaitu tugas-tugas yang bukan tugas dia kemudian yang berikutnya teman-teman sebab Andi Taufan telah memanfaatkan jabatannya sebagai stafsus presiden dengan mengirim surat ke camat-camat se-Indonesia agar perusahaan miliknya PT. Amarta Mikro Fintech dapat berpartisipasi dalam program relawan desa lawan COVID-19 pada 1 April Andi Taufan diketahui merupakan CEO PT. Amarta perusahaan teknologi finansial peer-to-peer lending Sarif mengatakan perbuatan Andi Taufan tersebut membuatnya tak layak menjadi stafsus presiden ini adalah tanggapan kritikan yang cukup tajam yang disampaikan oleh Laure M. Sarif tidak layak seorang staf khusus melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu berkirim surat ke camat se-Indonesia agar perusahaannya ini bisa bekerja sama dengan camat se-Indonesia dan ini menurut Laude M. Sarif adalah konflik kepentingan kemudian kita lihat lagi teman-teman ini masih muda sudah belajar memanfaatkan kesempitan untuk keuntungan pribadi melalui Amarta tulis M. Sarif ini contoh konflik of interest akut dia tidak layak menjadi staf khusus presiden lanjut Sarif cukup tegas teman-teman yang disampaikan Laude M. Sarif kepada staf khusus presiden masih muda tetapi sudah memanfaatkan kesempitan dalam kesempatan saat ini teman-teman Indonesia sedang kena pandemi wabah virus corona hal-hal yang seperti dilakukan oleh Andi Taufan ini tidak layak karena posisi beliau sebagai orang yang punya kuasa sebagai staf khusus presiden melakukan tindakan-tindakan yang bukan pekerjaannya apa sih sebenarnya tugas dari staf khusus presiden harusnya itu yang perlu ia pahami itulah teman-teman pembahasan kita kali ini terkait perkembangan covid-19 di Indonesia dan bagaimana pendapat teman-teman terkait staf khusus presiden tersebut semua ada di tangan anda karena komentar anda akan bisa mencerahkan sebagian masyarakat Indonesia terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati